Halo Sobat Penggemar Olahraga MMA, berjumpa kembali di channel kita. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel ini. Jangan lupa tinggalkan saran komentar demi kemajuan dan up to date berita MMA. Kali ini kita akan mengupas tuntas pertarungan dari kelas Lightweight Road to UFC sesien kedua siapa lagi kalau bukan Winry Patidima vs Shin Haraguchi. Perjalanan karir Winry Patidima di dunia MMA profesional termasuk Cimmerlang. Dimulai dari partai debutnya di One Pride berjalan mulus tanpa pernah merasakan kekalahan. Pamor Winry Patidima naik ketika berhasil menumbangkan dan merebut sabuk juara dari tangan Theodorus Ginting. Dan pada pertandingan terakhirnya berhasil mempertahankan sabuk juaranya dari incaran petarung kuat Iman Lesmana. Dengan rekor 8 kali belum pernah kalah. Kini Winry Patidima akan menunjukkan kebolehannya menghadapi petarung kuat dari negara Jepang Shin Haraguchi. Shin Haraguchi merupakan petarung yang masih muda. Haraguchi saat ini berusia 25 tahun. Saat ini Shin Haraguchi menorehkan prestasi 5 kali bertanding belum pernah kalah. Kalau kita perhatikan media sosialnya, Shin Haraguchi sendiri sudah pernah melakoni duel di One Championship. Tetapi video pertandingannya tidak dapat kita temukan. Bahkan tidak dimasukkan ke dalam catatan pertandingannya. Hal ini menurut saya sesuatu hal yang aneh. Dan bagaimana kekuatan dari Shin Haraguchi ini sendiri? Mari kita lihat cara atau teknik Shin Haraguchi memenangkan pertandingan. Teknik Knockout, Knockout, Perhitungan Angka, dan Ground and Found. Demikianlah cara Haraguchi memenangkan pertandingan. Dan perlu kita ketahui, Shin Haraguchi ini adalah seorang pegulat. Yang perlu diwaspadai dari Shin Haraguchi ini adalah kemampuan mengkounter serangan lawan dengan pukulan keras dan bertubi-tubi. Hal itu dapat kita lihat di beberapa video pertandingannya. Grecen MMA Selain memiliki pukulan yang keras dan tajam, Shin Haraguchi memiliki permainan ground yang baik. Apakah Winry Pati 5 mampu mengalahkan Shin Haraguchi? Mari kita laga data pertandingan. Dari segi usia, Shin Haraguchi memang lebih mudah dibandingkan Winry Pati 5. Tetapi jangkauan pukulan dan tendangan yang lebih akan memberikan keuntungan bagi Winry Pati 5. Kita tahu sendiri bahwa Winry Pati 5 juga memiliki pukulan yang sangat keras. Yang membuat Theodorus ginting terhuyung-huyung. Nah, sekarang kita lihat cara atau teknik Winry Pati 5 dalam memenangkan pertandingan. Bagi saya, ini akan menjadi modal yang besar bagi Winry Pati 5. Bagaimana tidak dari 8 kali kemenangan, Winry Pati 5 menuntaskan pertandingan di posisi ground sebanyak 6 kali. Ada teknik ground and foul, americana, dan rare naked choke. Dua pertandingan lainnya dimenangkan melalui perhitungan angka dan knockout. Sejatinya, Winry Pati 5 bukanlah seorang pegulat, tetapi mampu finishing di posisi ground. Kemampuan-kemampuan seperti inilah yang akan membuat prestasi seorang petarung akan terus bersinar. Saya yakin Winry Pati 5 akan mengguncang babak pengisihan Rotuyopsi sesion ke-2. Shin Haraguchi, sayonara. Moichiro Tamishiku dasai.